mengatakan bahwa alam semesta beserta seluruh isinya ini tidak diciptakan oleh Tuhan karena Tuhan gak ada ini di Arab negara yang 99,9% penduduknya beragama Islam Tuhan gak ada, tidak ada perlawanan dari kalangan ulama sampai hari ini untuk melawan teori-teori ateizm yang mengatas namakan ilmu pengetahuan ini kenapa? anak muda masa depan akan menjadi sampah kata Harari kalau mereka tidak menguasai algoritma ilmu pengetahuan semua ada di tangan kalian, semua hari ini berada di kalangan generasi muda yang kita lahirkan hari ini orang-orang yang hanya menganjurkan para pemeluk Islam untuk melakukan aksi kekerasan atas nama Tuhan dan saya sekarang sedang membuat buku untuk menandingi tulisannya Hawking dan Dawkins yang seharusnya dilakukan oleh kalian Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad yang saya hormati yang saya hormati dan yang paling saya cintai adik-adikku mahasiswa yang ada disini keren-keren luar biasa adik-adikku sekalian saya seringkali mengatakan di banyak media bahwa menjadi seorang anak muda seperti kalian akan menjadi sesuatu yang sangat sulit apabila kalian betul-betul tidak bisa menguasai algoritma ilmu pengetahuan nah ini yang ingin saya sampaikan disini tentang bagaimana kita hari ini terutama umat islam wabil khusus kalangan nahdiin hari ini mengalami dekadensi berbagai ilmu pengetahuan yang sebenarnya umat islam pernah merajai sektor ini tapi belakangan ilmu pengetahuan ini lepas dari tangan kita karena kita tidak bisa lagi mengikuti jejak masa lalu yang pernah menjayakan kita satu hal yang paling sangat sederhana hari ini adalah bahwa kita diserbu oleh berbagai ilmu pengetahuan yang betul-betul menyimpang dari makosidus syariah ini penting hadiah-hadiah sekalian saya kemarin kira-kira tiga bulan yang lalu saya pergi ke Afrika Utara saya pergi ke Timur Tengah saya menjelajah berbagai negara di Timur Tengah mulai dari Uni Emirat Arab sampai ke Muskot di Oman sampai ke daerah konflik seperti Mosul di Irak saya datang ke Syuriah saya datang ke Tunisia saya datang ke Al-Jazair saya datang ke Maroko dan yang saya temukan disana adalah kemunduran ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam contoh ini adik-adikku sekalian tolong dengarkan cerita ini demi agama kita demi bangsa kita dan demi masa depan kalian yang saya temukan ketika saya datang ke sebuah toko buku di Dubai yang saya temukan adalah buku yang ditulis oleh Stephen Hawking tentang Big Bang Theory and the Making of the Universes apa itu? ada yang tahu? teori ledakan besar yang membuat terciptanya alam semesta buku ini adalah buku yang paling laris dibeli oleh anak muda di Arab dan di negara-negara muslim Afrika Utara ceritanya gimana buku ini? buku ini mengatakan bahwa alam semesta beserta seluruh isinya ini tidak diciptakan oleh Tuhan karena Tuhan gak ada alam semesta diciptakan oleh sebuah hukum fisika yang bernama quantum mechanics teori hukum fisika yang disebut dalam bahasa Indonesia sebagai mekanika kuantum apa mekanika kuantum? mekanika kuantum adalah daya tarik energi positif dan energi negatif yang kemudian menciptakan sebuah ledakan besar energi yang sangat besar itu kemudian menciptakan serpihan-serpihan yang kemudian menjadi planet hari ini itu yang disebut the theory of the making of the universes ini di Arab kalau buku sejenis ini yang saya temukan di Eropa atau di Amerika saya gak heran ini saya temukan di Arab di negara yang 99,9% penduduknya beragama Islam ini di Dubai ketika saya pergi ke sebuah kota kecil di perbatasan Al-Jazair saya masuk ke toko buku nama kotanya kota Bovisyah saya masuk ke sana saya menemukan buku yang ditulis oleh seorang dokter saraf dari Inggris namanya Richard Dawkins judul bukunya The God Delusion angan-angan tentang Tuhan apa kata Richard Dawkins Tuhan gak ada yang menciptakan manusia dan yang membuat manusia itu hidup yang membuat manusia itu lahir cacat yang membuat manusia mati adalah 1,5 miliar urat saraf yang ada di dalam badan kita kalau manusia lahir urat sarafnya kurang komplit maka dia akan lahir cacat kalau manusia yang urat sarafnya komplit jika ditebas lehernya dan putus kepalanya maka dia seribu persen pasti mati karena apa? leher itu adalah menghubungkan urat saraf antara organ-organ motorik dengan otak yang memberikan perintah terhadap berbagai organ motorik itu jadi kalau ditebas lehernya seribu persen manusia pasti mati maka Tuhan manusia adalah urat saraf itu ini God Delusion dan ini saya temukan di perbatasan Al-Jazair di negara yang penduduknya 99,99 persen beragama Islam padahal Bovisya ini terletak di Tunisia Tunisia itu melahirkan Ibn Khaldun yang menulis Al-Muqaddimah tentang konsep bernegara tentang konsep sosial konsep ekonomi dan konsep politik yang disebut dengan konsep Al-Asabiyah disitu dilahirkan seorang wali yang sangat besar namanya namanya Sheikh Sidi Bosaid disitu melahirkan mufassir besar namanya Sheikh Muhammad Tahir bin Ashur disitu ada universitas tertua di dunia universitas Islam pertama di dunia yang bernama Zaitunah University tapi mengapa buku-buku seperti ini justru lebih laku dan dibeli oleh anak muda di Tunisia kira-kira tadi yang teriak-teriak itu bisa gak ngelawan teori ini apa melawan dengan apa dengan ilmu pengetahuan kan tidak ada ulama yang bisa melawan teori ini kenapa karena kita meninggalkan ilmu pengetahuan jauh seribuan tahun lebih dari kita hari ini sehingga ketika kita diserbu oleh pemahaman ateizm yang mengatasnamakan sain seperti ini kita tidak ada yang sanggup melawan itu padahal Al-Quran menyediakan semuanya dan dunia menjadi terbalik ketika pulang saya mampir ke Berlin saya masuk ke tuku buku di Berlin apa yang saya temukan di Berlin saya menemukan kitab yang ditulis oleh seorang mufasir berbasis tahlili dari Tunisia namanya Sheikh Muhammad Tahir bin Ashur nama kitab tafsirnya adalah At-Tahrir Wat-Tanwir saya temukan justru di Eropa saya temukan itu di Jerman dan di dalam kitab tafsir itu Sheikh Muhammad Tahir bin Ashur membuat teori tandingan sama seperti yang ditulis oleh Stephen Hawking nama teorinya Al-Ibtisol Wal-Invisol apa ada ulama yang baca kitab ini jarang gak ada kalau sudah banyak yang membaca kitab ini pasti mereka sudah membuat buku untuk menandingi Stephen Hawking dan Richard Dawkins tidak ada perlawanan dari kalangan ulama sampai hari ini untuk melawan teori-teori ateizm yang mengatas namakan ilmu pengetahuan ini kenapa? karena ulama kita sudah terlalu sibuk dengan perdebatan-perdebatan fikih yang tidak ada habisnya sampai hari ini kita sibuk berdebat tentang dalil-dalil yang semuanya dimiliki oleh siapapun yang baca kunud punya dalil yang tidak baca kunud punya dalil juga kita selalu sibuk oleh perdebatan-perdebatan tentang hukum yang tidak pernah selesai sehingga kita lalai untuk mendalami ilmu pengetahuan semua ada di tangan kalian semua hari ini berada di kalangan generasi muda kalau kalian membaca bukunya hara-hari anak muda masa depan akan menjadi sampah kata hara-hari kalau mereka tidak menguasai algoritma ilmu pengetahuan dan hari ini tidak ada yang sanggup melawan Stephen Hawking dan Richard Dawkins karena ulama-ulama kita pemikir-pemikir agama kita sudah semakin menjauh dari ilmu pengetahuan dan kita sibuk dengan perdebatan-perdebatan yang sebenarnya sudah didebatkan sejak ratusan tahun yang lalu kalau kita berdebat soal dalil maka kita akan selalu menempatkan Tuhan sebagai obyek sengketa dan itu akan seterusnya dilakukan maka kita harusnya bisa melahirkan Jabir Ibn Hayyan Al-Kindi Al-Farabi Al-Ghazali Rumi Tabrizi kita seharusnya sudah melahirkan itu semua hari ini yang kita lahirkan adalah Abu Bakar Al-Baghdadi Osama bin Laden Abu Bakar Ba'asyir Oman Abdurrahman Aiman Al-Zawahiri Muhammad Said Al-Kohtoni ini yang kita lahirkan hari ini orang-orang yang hanya menganjurkan para pemeluk Islam untuk melakukan aksi kekerasan atas nama Tuhan dan kita semua sibuk dengan Al-Wala' wal-Bara' fil-Islam kita semua sibuk mengkafir-kafirkan orang lain kita sibuk mengharamkan musik yang sebenarnya musik itu sudah ada sejak zaman para sohabat yang sebenarnya sudah dikompilasi oleh seorang ulama namanya Abu Mas'ud Al-Mawsuli yang sudah ditulis oleh para ilmuwan Islam tentang notasi dasar musik yang ditulis dalam kitab Al-Kitabul Musikal Kabir yang diterjemahkan ke dalam bahasa latin De Ortu Sintiarium yang kemudian terilhami terhadap Johan Sebastian Bach Mozart, Beethoven, dan sebagainya teori oksidasi fermentasi, dan sebagainya pencetusnya adalah ilmuwan Islam yang kemudian kita tidak lahirkan lagi adik-adikku sekalian mari kita makmurkan agama kita dengan ilmu pengetahuan sanggup kalian? sanggup? ikro, baca baca Syekh Muhammad Syekh Ibn Khaldun membuat tentang teori ekonomi yang kemudian mengilhami Adam Smith John Locke, John Maynard, dan juga Karl Marx membuat das kapital dari tulisannya Ibn Khaldun dalam Al-Muqaddimah dan Al-Ibar Alhamdulillah saya sudah baca semua ini dan saya sekarang sedang membuat buku untuk menandingi tulisannya Hawking dan Dawkins yang seharusnya dilakukan oleh kalian mari majukan bangsa ini majukan agama ini dengan ilmu pengetahuan jadilah politisi yang berbasis ilmu pengetahuan seperti Pak Mahfud seperti Profesor Mahfud jangan menjadi politisi karena kekuatan uang sehingga kalian melakukan serangan fajar jadilah politisi yang berbasis ilmu pengetahuan sehingga kita bisa memajukan banyak hal di dalam dunia politik kita dan mengawal dunia politik kita tidak keluar dari makosidus syariah demikian saya kira mudah-mudahan ini bisa bermanfaat terutama bagi saya yang fakir ilmu dan bisa bermanfaat bagi siapapun yang ada dalam majlis ini akhiran ihdinas siratul mustaqim wallahul muwafiq ila komit tarik wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh